Terima kasih Dan juga produser film Tuhnya dananya Temi Rahadi, salah satu presenter dari Entertainment News yang juga merupakan aktor ini Ternyata memiliki keinginan untuk menjadi seorang produser dan sutradara Dan untuk memenuhi keinginan yang sekaligus merupakan impiannya itu Temi sudah memiliki rencana untuk membuat sebuah film Seperti apa ya kira-kira film yang akan Temi buat nanti? Saya sama teman-teman sudah punya rencana bahwa Teman-teman kita buat sebuah film ya Rencananya jenrenya sih Ya tentang drama lah Drama remaja Tentang percintaan lah Love story gitu Indonesia kayaknya sudah lama banget Tidak ada cerita cinta yang Terakhir yang saya tahu Saya secara peribadi tahu adalah Hayat-hayat cinta kan Sama ada padegan cinta Setelah itu belum ada lagi yang Kena banget di penonton film Indonesia Dan mudah-mudahan ya kan Apa yang kita konsep dari sekarang sama teman-teman bisa diterima nanti dengan baik Hati masyarakat Film itu kan identik Bukan identik sih ada kaitannya pasti sama acting Acting itu kan kepakaan kita terhadap diri kita sendiri Istilahnya bagaimana kita merasakan konflik-konflik yang ada di sekitar kita gitu Mulai dari masalah perasaan Konflik sosial Ekonomi Dan buat saya itu menarik gitu Istilahnya ada banyak sekali yang bisa digali Banyak sekali yang bisa dikasih sama masyarakat banyak dari sebuah film Gitu Oh I just wanna take you anywhere that you Masa entertainment Entertainment house, entertainment news semua harus main Deva, Domi, siapa lagi Shafira, Cesar, Gista, Maria, Bimo, Aubrey semua harus main Pokoknya ini project persahabatan Tapi enggak lah Ya kalau bisa sih gini Kalau masalah casting Istilahnya kalau casting itu kan kita tidak bisa memaksakan ya Istilahnya harus sesuai sama karakter gitu Istilahnya ya Kalau memang misalnya tokoh A gitu Ya kita akan cari kira-kira siapa nih yang pas Gitu kan enggak Oh ini karena teman udah diajak Disesuaikan dengan keperluan cerita Kalau sekarang sih masih godo konten aja ya Karena buat saya dan teman-teman Sebuah film yang baik itu Selain secara teknis Harus ada konten kreatif yang sangat kuat Tanpa itu Ibaratnya kita bikin film itu adalah Kayak kita bangun sebuah rumah Fondasinya harus kuat Kalau fondasi ini enggak kuat Ya kan Nanti orang akan boring pada saat nonton Nah fondasi dalam sebuah film itu apa ya Cerita Nah kita udah hampir Saya hampir 3 bulan ya Setelahnya godo konten kreatifnya Ini apa namanya Benang merah dari cerita ini Kita revisi terus Revisi terus Sampai benar-benar dapat yang terbaik Wow luar biasa sekali Mbak Bang Temi Dasyat ya Makanya tadi saya tuh sempat nanya Punya dananya enggak mau jadi produser Nah ternyata Kan soalnya produksi film itu kan lumayan besar ya Dananya Betul Ternyata yang diajakin adalah Kita-kita Host-hostnya Host-host entertainment Ini project thank you Thank you Tapi enggak apa-apa lah Jangan gitu dong Deva Untuk mendukung teman kita Aku dengan senang hati loh Mendukung teman kita Abang kita yang tentunya juga sudah senior sekali Di dunia acting ya kan Betul Karena gini dong Waktu aku masih jaman-jaman SMA Aku tuh udah nonton Temi di televisi Oh iya Serius Iya waktu itu kalau enggak salah Sinetronnya yang naik-naik naga Oh naik-naik Oh berarti yang naik-naik naga Sepakai silat-silat dan bela diri itu ya Iya dan itu bahasanya memang keren banget Wow Berarti Hati-hati kesanak di jalan Oh gitu Berarti Temi ini memang benar-benar udah senior Senior banget Sudah lama berincis Makanya wajar kalau misalnya sekarang dari acting Mau bergeser ke produser atau sutradara Oh kita dukung banget Karena buat apapun keinginan teman kita Partner kita Apalagi senior kita juga Itu pasti kita doain segalanya yang terbaik Dan dengan senang hati Kita domi Deva Tapi yang pasti Bimo dan lainnya pasti mau main film Iya kita nanti main film Tapi pasti ya Mimpi terbesar sebenarnya bukan produser atau sutradara Iya Menikah Nah itu lebih bagus lagi Kalau bisa 2-3 pulau terlampaui itu lebih bagus lagi Temi Good lah buat Temi ya Tapi buat Temi ya Tentunya sukses di dunia acting Jangan lupa untuk selalu berbisnis juga ya Supaya ada backup lah nanti di masa tua Tentunya sukses di dunia Tentunya sukses di dunia